Intro Intro Dipa sebelum kita lanjutkan perbincangan boleh ya main games dulu Jadi disini ada cover single nya Dipa Dan dibelakang cover ini ada gambar-gambar Yang nampaknya adalah musisi yang mempengaruhi Dipa juga nih Oke jadi silahkan milih dulu secara acak Oh ya Boleh diliatin ke kak Pera? Ini Nirvana, Nevermind ini album yang bisa dibilang merubah hidup gua Oh ya? Merubahnya gimana tuh? Karena gini dulu tuh almar bokap gua tuh selalu memaksakan untuk mendengarkan The Beatles Kalo ga ya seperti yang bokap-bokap ada umumnya gitu lah Kayak musik paling bagus The Beatles, Pink Floyd, The Beatles, Pink Floyd gitu terus Jadi ya kayak gue mikirnya oh yaudah The Beatles, Pink Floyd sama Jazz Katanya kalo misalnya dulu dengerin anak kecil dengerin Jazz tuh anaknya jadi Tinder gitu Oh oke Terus abis itu ini tuh salah satu apa namanya album yang gue ambil di toko kaset Karena waktu itu belum ada internet foto kecil tuh yang sangat unik gitu Terus abis itu gue ambil, abis itu gue nonton video clipnya Smells Like Teen Spirit Dan dari situ hidup gue berubah, gue mikir kayak oh ternyata gue bisa nemuin musik-musik yang gue cocok sendiri tanpa harus dari bokap Oke Itu yang cukup berubah hidup gue dulu Kita lanjut lagi nih ya Masih ada lagi silahkan Oke Oke no one can stop us Kalo Bad Religion Boleh ditunjukin nih Oke kalo Bad Religion sih gue tau infonya gue inget banget Gimana gue tau Bad Religion tuh jadi waktu itu di toko Pondok Indah Dia di Pondok Indah Mall ada toko buku namanya Times Nah di Times itu jual majalah skateboard Nah di majalah skateboard itu gue kayak apa namanya ngeliat Bad Religion kayak wah ini pasti something ya Gue pasti dilarang nih sama nyokok gue waktu itu gue masih SD gitu Baik selesai ya udah semua Sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya nih ya Dipa ya Sebagai seorang produser dan juga DJS sebenernya apa yang Dipa Barus tawarkan terhadap dunia musik Indonesia Sebenernya yang gue tawarkan adalah musik yang gue buat, karya yang gue buat itu sebagai media inspiratif dan juga media healing gitu Jadi itu yang gue akan ngebuild musik yang gue buat itu sebagai media healing gitu Jadi kayak misalnya media self healing Karena di lagu yang terakhir tuh gue memakai kayak beberapa frekuensi sound healing Yang bisa menyembuhkan orang stress, orang anxiety yang kayak gitu-gitu Kenapa tertarik dengan istilah media healing itu? Karena gue ngeliat sekitar gue dan dunia apa yang gue baca, apa yang gue liat di media gitu Itu ya butuh healing sih orang-orang gitu Karena orang-orang terlalu stress sama aktivitasnya mereka Stress terlalu kebanyakan mikirin kondisi negara yang kemarin-kemarin sempet ada rusut terus Habis itu kebawa ke batinnya mereka gitu Tapi bagi gue tuh adalah balik ke diri sendiri sih Kalau misalnya orang itu jiwanya dan dalam hatinya, interior hatinya tuh udah bisa tenang Bayangin deh kalau misalnya semua orang bisa kayak gitu-gitu ya Kayak semua interiornya tenang gitu Satu dunia juga udah bisa jadi baik sih Ada cerita juga bahwa salah satu fans Dipabarus sempat membatalkan niat untuk bunuh diri setelah menerang lagu Dipabarus Itu sih bagi gue penghargaan yang paling tinggi selama ini yang gue dapet di hidup gue sih Kayak dapet komen kayak gitu Maksudnya gue ketemu orang in person Terus habis itu gue denger lagu lo Gue tuh stress banget Gue banyak utang bla 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 Perusahaan gue bla 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 segala macem Terus akhirnya dia bilang Gue denger lagu lo Gue gak jadi Gak jadi bunuh diri Gue tuh beneran udah siap bunuh diri bla 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 segala macem gitu Terus habis itu dia bilang thank you banget Cuman bilang thank you Dia gak biasa ke acara dance music Tapi dia cuman kayak Apa namanya Mau dengerin lagu gue Boleh tau gak gue apa? Lagu All Good Oke Itu dan gue buatnya juga jujur gitu Waktu itu All Good adalah lagu Perpisahan gue Dengan Masa Gelap gue gitu Masa gelap tuh dimana gue kayak Masa Selalu menyalahkan diri gue sendiri Terus habis itu selalu Bilang aduh Ini lo payah banget gak bisa Kita gak boleh gitu tau Kita harus menghargai proses gitu Kita gak boleh nyalahin diri kita sendiri Itu udah paling salah bagi ini Bisa digeskripsikan atau digambarkan gak sih Ketika tampil Itu tuh Seperti apa sih Psikologis atau Rasanya Tampil di depan banyak orang Oke Gue tuh sebenernya Waktu kecil Emang Ini ya Emang Agak kesulitan untuk berada di tempat ramai Terus akhirnya Apa Gue bertumbuh Berproses Akhirnya gue belajar meditasi Dan akhirnya gue bisa Apa namanya Tampil Di segitu banyak orang gitu Tapi rasanya Rasanya tuh kayak Tegangnya sih ya ampun-ampunan ya gitu Kayak Sebelum itu Susah tidur Sebelum Sesudah acara juga susah tidur Tapi Yang gue sangat menolong gue Untuk mengatasi hal itu Adalah meditasi Gitu Jadi gue sebelum perform Emang Intense meditasi Oke Sangat intense meditasi Gitu Dan setiap harinya juga gitu Kayak setiap hari udah pasti meditasi gitu Tapi kalo misalnya sebelum perform Pasti gue Lebih lah gitu kayak Meditasi lebih intense Kena mataharinya juga lebih intense Terus abis itu kena Apa namanya Kaki ini Nggak lantai ya Tapi nginjak tanah beneran gitu Juga lebih sering Oke Berarti itu berapa penting dong Suasana crowd itu Buat Buat Keberhasilan suatu Penampilan di palbarus gitu Kalo gue sih kayak gini Kalo misalnya Kalo gue selalu pede Pedenya sekarang kayak gini Kalo misalnya gue mainnya Jujur dari hati Orang Pasti nangkepnya Energinya jujur Nggak mungkin Enggak Tapi kalo misalnya kita kayak Nggak jujur Pasti Energinya Ketangkep sama mereka Juga nggak jujur Jadi gue sekarang Mikirnya kayak Apa namanya Gimana caranya Main itu kayak Yang penting gue Mainnya jujur Dari hati aja Gue nggak mau kayak mikir Duh ntar orang nggak suka Ntar orang ini Lu nggak pernah mikirnya gitu sih Baik Kita akan masih lanjutkan lagi obrolan Saya juga pernah tahu Sebenarnya buku Favorit Viva Berus Ya Tapi itu saja dan berikut Kami segera kembali